Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Mahasiswa semua yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pertemuan ini pertemuannya ke-10. Di dalam pertemuan yang ke-10 di mata kuliah open source system. Kita akan mempelajari mengenai IDE. Apa itu IDE? IDE di sini atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Integrated Development Environment. Lingkungan pengembangan yang terintegrasi. Penting di dalam pertukaran, bukan kalau di sini dalam bahasa Inggrisnya perdagangan, tapi di sini programming trade. Jadi adanya saling berkolaturasi, memberikan kode-kodanya, kode-kode skripnya di dalam pemprograman, yang mana nantinya ini saling ditukar. Bisa jadi, itu adalah apa namanya, diperjual belikan bisa jadi. Tapi kita berbicara mengenai sumber terbuka ya. Jadi di sini adalah sharing dari alat atau tools di dalam pemprograman. Apa yang Anda harus tahu di dalam IDE ini? Salah satu tools dalam IDE tersebut adalah lingkungan yang terintegrasi oleh pengembang. Gimana IDE yang baik dapat membuat semua perbedaan ketika saudara bekerja dengan bahasa pemprograman. Semua perbedaan ini maksudnya adalah bisa saling berkomunikasi. Lingkungan tersebut bisa saling membantu untuk apa? Untuk menuliskan kode-kode sumber programnya, sehingga nantinya kesalahan-kesalahan yang terjadi itu akan diminimalisir. Di mana nantinya, sampai saatnya, Anda nanti meng-compile atau menguji kode. Nah, itu ya. Jadi konsep dasarnya di sini adalah memiliki lingkungan yang terintegrasi yang baik. Sehingga semua perbedaan saat-saat saudara menuliskan bahasa pemprograman ini bisa saling didukung, bisa meminimalisir kesalahan, sehingga nantinya trade programming, pertukaran program, bisa terjadi dengan baik saat nanti di-compile. jadi IDE ini sangat penting untuk saudara pelajari di dalam sumber terbuka dalam membangun sebuah sistem. Nah, jika saudara baru mengenal pemprograman, ini akan kerepotan. Pilihan IDE dengan sedikit pemahaman apa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang nanti kita bahas. melihat fitur yang benar-benar membuat IDE bisa digunakan dengan layak dan cara menemukan yang sesuai dengan saudara nanti untuk melakukan programming. IDE, fitur-fitur pentingnya harus memiliki editor kode. sebagian besar waktu saudara habiskan untuk mengetik skrip kode. Nah, ini ya. Sebuah IDE harus memiliki tempat untuk mengetik skrip yang saudara nanti butuhkan, lingkungannya, jendelanya, dan tempat itu harus terasa nyaman. jika Anda tidak nyaman atau fitur-fitur yang di dalam IDE tersebut, tools tersebut, tidak dirasa baik dalam fiturnya, maka Anda tidak ingin menghabiskan IDE tersebut. IDE yang sangat bagus di sini bahkan memiliki mode emulasi editor. Sehingga pemprograman yang terbiasa dengan Emax atau Vim dapat menggunakan kombo kunci yang sama yang telah mereka komit ke memori. Lalu ada penyorotan sintaksis. Fitur yang pertama adalah editor kode harus tersedia. Penyorotan sintaksis. Kalau di sini, sintak highlight. Saat Anda mengetik kode, IDE mengampilkan kata kunci dari bahasa yang saudara gunakan dalam satu warna. Nah, itu ya. Variable dalam warna lain, pustaka dan fungsi dalam warna lain, dan seterusnya. Ini penting sebagai tambahan kecil untuk membuat skrip saudara yang memberikan konteks pada apa yang seharusnya menjadi dinding teks yang datar dan monoton. Kalau putih seperti ini, mungkin terlalu menjemukan otomatis. Penting memang harus ada sintak highlight. Terus yang ketiga, di sini adalah kode linting. Apa itu kode linting ini? Linting kodenya. Jika Anda membuat kesalahan pada saat mengetik kode, nah ini ya, ada tanda garis bawah ini. IDE menyoroti kesalahan Anda. Pemeriksaan kode otomatis disebut dengan linting. Itu tidak hanya menangkap kesalahan fatal, beberapa bahasa seperti Python mendorong pengembang untuk menulis kode sesuai dengan panduan. Gayanya. Nah ini, linting kode. Lalu ada koreksi kode. Nah ini. Jadi karena sudah terdapat proses penangkapan, kesalahan, seharusnya di dalam tools editor tersebut memiliki koreksi untuk kode yang salah. Ini penting ya. Jadi ada pertama editor kodenya, sintaksis highlight-nya, linting kode untuk menemukan kesalahan tersebut, lalu kita bisa terbantu dengan bagaimana mengatasi kesalahan tersebut. Nah ini. Ada kesadaran proyek. Nah. Selanjutnya ada kesadaran proyek di mana kode dan aset digabungkan bersama baik secara harfiah atau virtual. Sehingga kita pada saat saudara mau sharing, Anda tidak meninggalkan elemen penting apapun. Nah ini pentingnya proyek. Semua menjadi satu kesatuan. Ini kalau dilihat dari toolsnya ini adalah editornya Eclipse. Ini Eclipse. Nah ini toolsnya untuk Eclipse. Kalau varia biasa menggunakan visual code. Bisa juga menggunakan atom. Nah ini. Kalau saudara terbiasa menggunakan notepad++, apakah notepad++ memiliki fitur-fitur seperti ini? Terus ada kesadaran lingkungan. Build and run. Biasanya memiliki sistem manajemen untuk membantu saudara mengatur library. Nah, library-nya. Jadi, tersimpan library-library yang mendukung skrip saudara yang nanti saudara butuhkan. saat saudara membangun sebuah framework, biasanya library-nya terletak pada pom.xml. Pom.xml di sana kita menuliskan kebutuhan apa saja yang nantinya dibutuhkan pada library skrip kita. Dengan menuliskan di dalam file pom.xml, kalau ini kita berbicara framework, nanti dia akan otomatis dia mendownload sendiri library-library-nya. Apa saja yang dibutuhkan sesuai yang saudara tuliskan, lalu otomatis dia akan mendownload library yang nanti saudara butuhkan untuk menjalankan skrip tersebut. Idea adalah opsional, terlepas dari apa yang dikatakan buku, teks saya sebagai seorang dosen secara teknis, saudara tidak memerlukan idea untuk menulis. Apapun bahasa yang Anda gunakan pada akhirnya, teks akan diulis dan diproses oleh compiler. Compilernya apa? Sekarang ini visual code ini bukan promosi visual code ya. Sekarang ini bisa memproses apapun ya. Baik dari bahasa C++, Python, Java, ini sangat maju ya. Kita lihat ya. Idea tools nomor 1. Ini visual studio nomor 1 ya. Visual studio. Contohnya ini. IntelliX IDE. ini buat yang pemrograman web ya ini. Uptana Studio. PyCharm. Wah ini untuk Python ini. PHP Storm. WebStorm. NetBeans. Eclipse. RubyMine. Terakhir Komodo ID. Wah. Mana yang lebih paling banyak digunakan. ini terserah saudara ya. Visual studio code film, sublime text. Wah ini sudah alternatif. Nah itu ya. Untuk hari ini pertemuan yang ke-10 mata kuliah open source. Pertanyaannya nanti di dalam diskusi pertemuan yang ke-10 dari visual studio. Apakah saudara pernah menggunakan visual studio? Bagaimana pengalamannya? Nah bagi yang belum menggunakan visual studio, apa yang saudara gunakan? Sebagai tools untuk menuliskan kode skrip. Otomatis kalau dari apa namanya? kalau dari mata kuliah perembok biasanya banyak yang menggunakan netbin ya. Kalau saudara menggunakan visual studio dan netbin bagaimana perbedaannya? Kenapa di sini dikatakan nomor satu visual studio? Saya yakin beberapa mahasiswa mungkin ada yang menggunakan visual studio, mungkin ada yang menggunakan netbin. Silahkan dibandingkan apa perbedaan dari tools IDE tersebut. Itu untuk pertanyaan hari ini, perkuliahan hari ini, silahkan nanti untuk membuat new discussion, nama dan name sebagai judul dan pesan dari bodi diskusi message Anda adalah jawaban dari pertanyaan saya ini. silahkan dibandingkan dua ya, dua tools, silahkan dibandingkan keunggulan dan kelemahannya. Terima kasih saya Airi untuk pertemuan hari ini. Maaf yang sebelumnya. Alhamdulillah berhormat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum